My First Client Film ini diangkat dari kisah nyata sebuah kasus penganiayaan oleh seorang wanita terhadap anak dirinya yang berujung pada kematian dan menjadi sebuah tragedi di Chilguk, Gyeongsang Utara, Korea Selatan pada tahun 2013. Jung-yuk adalah seorang pengacara muda yang mencoba mencari pekerjaan sebagai seorang pengacara di sebuah kantor hukum di Seoul. Namun hal itu tidaklah mudah untuk seorang Jung-yuk yang hanya berasal dari sebuah kota kecil. Sementara itu, ia bekerja di pusat kesejahteraan anak di sebuah kota tempat kelahirannya. Melalui pekerjaannya inilah, Jung-yuk bertemu dengan Dabing yang berusia 10 tahun dan adiknya Ming-jun yang masih berusia 7 tahun. Kedua anak ini memiliki seorang ayah, yaitu Jung-nam. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ia tidak sanggup merawat kedua anaknya. Sampai suatu ketika, Jung-nam memperkenalkan Son-yuk sebagai ibu baru mereka. Berkat kehadiran Son-yuk, perasaan bahagia sempat dirasakan Dabing dan Ming-jun. Namun hari-hari indah itu hanya bertahan dalam hitungan hari saja. Sifat tempera mental Son-yuk mulai terlihat saat Ming-jun yang belum terlalu mahir menggunakan sumpit selalu menjatuhkan makanannya. Kemudian Dabing, sang kakak, melaporkan ibu tirinya Jisuk kepada polisi dan mengatakan bahwa ibu tirinya telah mencekiknya. Tetapi, sebagai perwakilan dari Lembaga Kesejahteraan Anak, Jung-yuk hanya berwenang untuk menanyakan kejadian tersebut pada orang tuanya. Son-yuk yang jelas-jelas berlaku kasar kepada anaknya justru berakting manis di depan Jung-yuk. Sepulangnya Jung-yuk, Son-yuk berbalik dan menghukum kembali dengan menyiksa Dabing. Meski diketahui sang ayah, namun faktanya akhirnya ia tidak berbuat apa-apa karena uang yang dikirimkan untuk anaknya. Akhirnya, Jung-yuk harus pindah ke Seoul karena diterima bekerja di sebuah firma hukum ternama dan meninggalkan Dabing juga Ming-jun. Baru berpisah beberapa hari, Jung-yuk yang sedang berada di Seoul mendadak diminta untuk mengunjungi Dabing di rumah sakit. Di situ, Dabing meminta Jung-yuk untuk membawa dirinya dan Ming-jun agar terpisah dari Son-yuk yang semakin kasar. Akan tetapi, saat itu Dabing masih enggan menceritakan apa penyebab dan bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Sampai satu ketika, Jung-yuk menerima kabar bahwa Ming-jun telah tiada. Menurut kabar yang ia terima, Ming-jun semula diketahui mencuri 50 dolar dari ibunya untuk membeli hamburger yang ternyata uang tersebut adalah pemberian Jung-yuk. Dan dirinya sudah berjanji untuk tetap menjaga uang itu demi mereka agar bisa makan hamburger bersama. Karena ketakutan dan tidak ingin menerima nasib yang sama seperti adiknya, Dabing tiba-tiba membuat pengakuan. Jika ia yang telah membunuh adiknya, Ming-jun, dengan cara memukulinya sampai meninggal. Jung-yuk yang terkejut akan pengakuan Dabing diliputi perasaan bersalah dan berjanji pada dirinya sendiri untuk menyelamatkan Dabing. Dan mengungkap kecuriganya dibalik kematian Ming-jun. Penyelidikan pun membuktikan jika ternyata pelaku pembunuhan Ming-jun adalah ibu tirinya. Dan ia menyuruh Dabing untuk mengakui kejahatan yang ia lakukan. Film ini dibintangi oleh Lee Dong-hwi sebagai Jung-yuk dan Yoo-sun sebagai Ji-suk dengan durasi film berkisar 114 menit dan ditayangkan pada 22 Mei 2019. Selamat menonton!